Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pecuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua Buat teman-teman semua ya Saya doakan Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa Dan apa yang kalian harapkan Semoga saja di tahun 2023 ini Bisa jadi kenyataan ya Amin Salam setang bunder ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang kali ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama ya Untuk keadaan market kali ini Bisa kalian lihat sendiri teman-teman Ya didominasi dengan warna yang mantap Jiwa Ichoro Yoroyo ya Meskipun masih ada beberapa aset Yang dalam kondisi trend beris Gak apa-apa ya Yang penting Kita lihat rekondisi daripada keadaan market seperti ini Meskipun dalam fase-fase kesangkuters ya Fase-fase kesangkuters Tapi enak gitu teman-teman Oke yang penting apa Ketika kita bermain cryptocurrency Kita harus paham resikonya Oke itu aja teman-teman ya Resikonya apa ya Kalau kita gak jadi kaya dalam waktu Yang mungkin Cukup bisa dikatakan cukup cepat gitu ya Kita akan Menguji mental kita gitu Oke jadi disini ada Sedikit informasi nih Buat para baby doge army Oke kita lihat dulu untuk harganya Nah kalau kita lihat dari candle weekly Dari trading view teman-teman Untuk baby doge coin ini Saat ini dia berada di area 19.769 ya Sudah turun dari beberapa hari kemarin Yang kita prediksikan Trendnya masih trend beris Dan disini masih ada penurunan Karena 2 atau 3 hari yang lalu ya Kita sempat bahas Itu baby doge masih di area Kepala 2 teman-teman Oke saat ini sudah turun lagi Nah next target harga tertujuannya Kemana lagi Kita cari di Area-area yang cukup kuat Nah dimana kita Tarik dulu garis Horizon ini ya teman-teman Kita tarik Dimana next targetnya Kemungkinan besar di area sini ya Nah Di area sini cukup kuat teman-teman Karena ada beberapa kali Pemantulan di area sini ya Mungkin dia akan turun nih Sampai area 9 Area 17.95 ya Habis itu mungkin Akan ada sedikit Retrash kembali teman-teman Sampai di area 19.751 Ya kemungkinan Akan ada potensi juga Dia turun sampai Kepala 9.686 Jadi kalian bisa open Posisi nih ya Untuk melakukan DCA Di area-area ini Oke Nah Kalau kita perkecil lagi Ke time frame daily Teman-teman Ke time frame harian Oke kita lihat disini sebentar ya Dia sedikit Terlihat lah Sudah terlihat Ini malah tergeser lagi ya Oke Dia sedikit terlihat teman-teman Sudah ada candle kecil ya Atau konsolidasi sedikit lah ya Untuk mencoba Retrash Sebelum dia Melanjutkan penurunannya Kenapa saya bilang Masih ada potensi penurunan Karena bitcoin teman-teman Itu ada potensi Dia turun lagi Sampai di area 25 Mungkin sempat nyentuh di area 26 Kan tadi malam Habis itu dia terkoreksi Mungkin next target Bitcoin bisa sampai di area 25.500 25.400 Bahkan di area 25.100 Oke Jadi Ada faktor pendorong Untuk BBDK Ini masih Ada potensi turun Nah Jadi disini Simpangsyur juga nih Dari beberapa teman-teman Ya ada yang bertanya Bang sebenarnya Supply BBDK ini berapa 420 kuatriliun Atau 840 kuatriliun Jadi Gini teman-teman ya Saya gak nyalain Teman-teman Yang berpikir Supply BBDK coin ini 840 kuatriliun Saya juga gak nyalain Saya juga gak Nyalain juga Teman-teman Yang memiliki Pemikiran Supplynya hanya 420 kuatriliun Ya jadi Setiap orang itu Memiliki Spekulasinya Masing-masing Kalau ditanya Supplynya berapa Ya yang tertera di Coinmarketcap Yang tercantum Disitu teman-teman 420 kuatriliun Tapi yang menjadi Simpangsyur ya Itu tadi Di jaringan Ethereum Gitu ya kan Nah maka dari itu Saya bilang terhadap Teman-teman ya Ketika ada burn Nanti tanggal 1 Juni Jangan berharap Harga naik Gitu teman-teman Semoga saja ya Ada Sesuatu hal gebrakan Agar Apa Analis saya ini ya Technical analysis Abel-abel saya ini Terpatahkan Biasanya sih Saya pakai Garis-garis Trendline Kayak Begini Itu teman-teman Biasanya saya Untuk main Dalam jangka pendek Short time Ya 15 menit 1 jam Untuk cari cuan harian Biasanya seperti itu Tapi kalau untuk Long term Ya sebenarnya Ini hanya untuk Mencari titik support Ya support terkuatnya Biar kita bisa Masuk disitu Oke Jadi disini Buat Baby Dogi Army Tetap semangat Ya teman-teman Saya kira kalian Walaupun sedikit ya Harus punya Baby Dogi Ya entah kalian punya 1 miliar 10 miliar ya Karena kalau kita lihat Ya kemungkinan besar Nanti Next target Pembakaran mungkin Akan terjadi Di jaringan Binance Smart Chain Ya mungkin Entah di Nanti bulan Agustus Akan ada Pembakaran cukup besar Kita juga gak ada yang tahu Dan masa depan Crypto kita gak ada yang tahu Oke Semoga saja Bener-bener terjadi Dan Terburuknya Jika bener-bener ini Jebol di area sini Teman-teman Di area 97 95 Ya ketika dia Jebol di area sini 17 95 Dan dia gak mampu Mantul Ya mungkin dia akan Tambah 1 0 Semoga saja sih Gak nambah gitu ya Oke Kita Nah informasi yang pertama Dikutip dari No Payment Teman-teman Dimana Baby Dogi Coin Bekerja sama Dengan Best Friend Animal Social Yang menetapkan GWR baru Untuk makanan hewan Paling banyak Yang disumbangkan Dalam 24 jam terakhir Oke Mantap jiwa ya Kita ketahui bersama Baby Dogi Coin Habis memecahkan rekor Dengan penyumbangan Makanan terbesar Ya di dunia gitu ya Untuk para Anjing-anjing Terlantar Dan sebagainya Gitu ya Mantap jiwa Nah beberapa hari yang lalu Juga Baby Dogi Coin ini Ngetweet nih Bahwasannya Akan ada tampilan Situs web baru Ya di Baby Dogi Swap Teman-teman Kurang lebih gambarannya Kan seperti ini nih Ya waktu beberapa hari Yang lalu Dan saat ini sudah live Kayaknya ya Untuk Desain daripada Situs web Baby Dogi Coin ini Teman-teman Atau Baby Dogi Swap Nah yang terupdate Teman-teman Yaitu dari Baby Dogi Swap Situs webnya ya Teman-teman Ini ya teman-teman Gambarannya nih Bisa kalian lihat sendiri Kalian bisa masuk langsung lah Ke situs Baby Dogi Swap Untuk melihat Desain terbaru Daripada Websitenya Kurang lebih seperti itu Mantap jiwa ya Dan disini pun Timbul pertanyaan Dari beberapa rekan-rekan Bang Sebenarnya Baby Dogi Coin ini Gimana Layak gak sih Untuk kita beli ya Layak gak sih Untuk kita Hold dalam jangka panjang Oke Jadi pertanyaan seperti itu Memang banyak sekali Apakah kita halu Bang Baby Dogi ke 1 rupiah Apakah kita halu Baby Dogi Bisa Kill beberapa zero Jadi banyak sekali Pertanyaan seperti itu Kalau menurut saya pribadi Jangan dijadikan acuan 100% Tapi kalian tetap harus dior Kalau menurut saya pribadi Kalau untuk jangka panjang Kalau untuk jangka panjang Masih ada harapan Ya masih ada harapan Mungkin kalau untuk ke 1 rupiah Itu masih sangat jauh Perjalanannya Mengingat suplainya masih Banyak Yang menjadi kendala utama Adalah di supply Supply masih banyak Ya otomatis Untuk menyentuh di range harga 1 rupiah Masih Perjalanan cukup panjang Itu ya teman-teman Poin pertamanya Untuk menyentuh ke 1 rupiah Masih panjang Mungkin kalau di area 0,05 rupiah Ya kan 0,1 rupiah Masih ada harapan Mungkin gak terlalu lama Gitu teman-teman Ya kita Kita realistis Harga Baby Dogi coin Teman-teman Ketika dia nyentuh di area 0,05 rupiah Aja kita sudah cuan Maksimal banget Apalagi kalau sampai Di area 1 rupiah Ya kan Jadi next target kita Adalah di area 0,05 rupiah dulu Oke itu sudah cuannya Luar biasa Itu harus Skill beberapa 0 Dalam bentuk rupiah 3 atau 4 0 Kurang lebih seperti itu Mantap jiwa Dan kalau Perihal supply Karena banyak sekali Ramai sekali Dari teman-teman Membahas Perihal supply Karena masih ada Yang bingung Oke Jadi dari tim Baby Dogi coin Sendiri menjelaskan Supply yang ada Di jaringan ethereum Itu adalah Cerminan Ya Cuman ada juga Yang berspekulasi Kalau cerminan Bang Biasanya Kan Baby Dogi coin Saat ini sudah tercatat Di coin market cap Dia berada Di dua jaringan Binance Smart Chain Dan ethereum Biasanya Jaringan kedua Itu lebih sedikit Dari jaringan pertama Memang Benar Biasanya seperti itu Teman-teman Dia pertama lahir Di binance smart chain Harusnya Supply yang ada Di ethereum Jauh lebih sedikit Dari jaringan Binance smart chain Itu juga benar Tidak nyalahin Kalau kita berbicara Supply berapa bang Masih simpang siur Teman-teman Masih simpang siur Jadi Saya juga Tidak membenarkan Teman-teman yang bilang 840 quadrillion Saya juga Tidak menyalahkan juga Tidak membenarkan juga Tidak Teman-teman yang bilang Supplynya 420 quadrillion Jadi ya Setiap orang memiliki Persepsi masing-masing Tapi kalau untuk Saya pribadi Saya masih tahan Baby Dogi coin Sampai Next target Yang saya tentukan Kenapa saya masih tahan Karena salah satunya Baby Dogi Swap Berkembang pesat Itu ya Proyeknya cukup Mantap jiwa Baby Dogi Swap Berkembang pesat Sampai saat ini Bisa dikatakan Ini perkembangan yang cukup Signifikan dari Proyek yang diluncurkan Baby Dogi Dalam kurun waktu Tidak terlalu lama Perkembangannya sudah Luar biasa Dan semoga saja Semoga saja Ini harapan Semua army Baby Dogi coin Bukan hanya saya Tapi semua Overall Berharap Next burn Semoga terjadi Pembakaran besar-besaran Di jaringan Binance Smart Chain Bukan di Ethereum lagi Itu harapan Dari para komunitas Baby Dogi Dan buat teman-teman semua Pemegang Baby Dogi Tetap semangat Kurangi sambat Potensi masih ada Harapan masih ada Ya walaupun Saat ini Hype meme Didominasi dengan Kodok Hype anjingnya Masih redup Ya siapa tahu Nanti masuk masa buluran Hype Hype anjing-anjingan lagi Meledak Semoga saja Oke mungkin sedikit informasi Tentang Baby Dogi Semoga sedikit bantu Salam